Intro Keluarga Wijaya pendiri grup Sinarmas merupakan keluarga terkaya kedua di NKRI. Forbes melansir, total kekayaan keluarga Wijaya mencapai 11,9 miliar USD per Desember 2020. Saat ini, konglomerasi grup Sinarmas hampir meliputi segala bidang. Mulai dari energi, properti, tambang, industri, sampai dengan perkebunan. Sang pendiri, Eka Cipta, telah berpulang dan mewariskan kepada generasi kedua. Di antaranya adalah Franky Wijaya dan Mukhtar Wijaya. Keduanya pun bisa dibilang telah memasuki usia pensiun dan siap melanjutkan tongkat estafet. Nah, generasi ketiga keluarga Wijaya mulai menempati posisi penting di salah satu unit bisnis mereka. Misalnya, Fuganto Wijaya, anak dari Indra Wijaya yang menjabat sebagai CEO Golden Energy Mines. Ada juga Jesslyn Wijaya yang merupakan anak Franky. Kini berada di jajaran direksi Golden Agri Resources. Jesslyn menjadi sosok yang menarik karena didapuk menjadi suksesor meskipun seorang wanita. Saat ini dia menjadi direktur pengembangan bagi GAR, perusahaan dengan aset 8,5 miliar USD. Namun, Sobat Bisnis wajib tahu jabatan itu tidak diberikan cuma-cuma. Pasalnya, Jesslyn mengawali karirnya sebagai consulting analyst di Deloitte pada 2006 hingga 2008. Lalu dia menjadi investment banking associate city pada 2010 hingga 2011. Saat ini, Jesslyn memimpin salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di dunia. GAR memiliki kebun seluas 499.563 hektare per Juni 2020. Pada September lalu, GAR meraup pendapatan 4,9 miliar USD. Namun mengalami kerugian hingga 162 juta USD. Meski begitu, dia menargetkan sinar mas dapat mendorong lebih banyak orang yang terlibat dalam industri. Terutama petani kecil agar dapat menerapkan praktik yang memberikan hasil lebih baik dan dampak lebih kecil terhadap lingkungan. Sekaligus memberikan pendapatan lebih besar bagi petani, katanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.